Terima kasih telah menonton! 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 We have an example of modern technology, that is waking machine. And what about this one? Okay, that's very nice. Especially from the food and beverage department. Pasti familiar sekali ya dengan... Siapa tahu nanti diantara anak-anak kita ada yang bekerja di cafe. Dimana harus pandai meracik, meramu minuman yang menyegarkan. Dan siapa tahu pengunjungnya ada dari... Europe or America. So, they cannot speak Indonesian maybe. And tell something in instruction. They also want to know the ingredients. Of course. After testing the first taste of the coffee, it tastes amazing. And then they are curious once you know the ingredients. And how to make it. That's why we are studying instruction today. And what about this one? Oh ya, the last one. Picture. Okay, this is the map. Why we should know about the map? Okay, that someday... Actually, I pray my students that they will be a successful student. And someday they will go abroad. Yeah. And there... We have to be able to read the map. Instructural from Google, for example. Okay. Okay. Now we are going to observe. As we promised, we are going to watch a TV video together. Yeah. Check this out. Hello viewers, welcome to kitchen tips with me Hema Subramanian. Today in our kitchen tips, I am going to show you how to use your microwave more efficiently. The first and most important thing is never use a metal vessel or container in your microwave. Because this can cause sparks and it's very dangerous. So this is a big no. Secondly, it's always best to use a round dish rather than a rectangular or a square shaped dish. Because this way, the food will be cooked evenly. And even when it rotates, it will turn evenly. But this dish, it can get stuck to the corners and it could be a problem. And the food may not cook evenly in your microwave. And the next most important thing is when you want to use any dishes or vessels in your microwave. Please make sure that they are microwavable safe. It will be written at the back that it is microwavable safe. So make sure you buy vessels that are. And nowadays you also find a lot of plastic vessels that are available in the market which are microwavable safe. I hope this week's kitchen tip has been very useful to you. If you have any of your own kitchen tips, do send it to feedback at indianthreats.in. All right, okay. Anand aku telah menyaksikan video yang sangat menarik sekali. Tapi mungkin ada kesulitan dalam menangkap makna dari video itu. After the following break. Siap ya, nanti kita akan ada quiz. Terima kasih. Sampai ketemu setelah break. Sampai ketemu setelah break. Yang anda perlu ketahui tentang penyebaran virus corona. Iris corona, covid-19 hanya menyebar dengan satu cara. Virus corona menyebar dari cairan bersin dan batuk orang yang sakit. Virus corona dapat masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Dan berikut Langkah Pencegahan Virus Corona. Gunakan masker jika sedang sakit atau berada di kerumunan orang. Jaga jarak aman dari orang yang sakit, batuk, dan flu. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan dan setelah berpergian. Makan makanan sehat dan bergizi. Jangan lupa selalu berolahraga dan jaga imunitas tubuh. Segera periksakan ke dokter jika Anda mengalami batuk, flu, dan demam di atas 38 derajat Celcius. Hai guys, pengen berkarir di dunia reka medis? Cuman kalian gak tau harus mulai dari mana? Jangan sedih, aku punya solusinya. Kalian langsung aja daftar ke Udinus di Fakultas Kesehatan Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini kalian bakal diajarin banyak banget tentang dunia reka medis pastinya. Misalnya nih, Perencanaan Pembiayaan Unit Rekam Medis dengan Penerapan Kesmik, Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja Kesehatan, Statistik Rumah Sakit, Aplikasi Komputer Rumah Sakit, Klasifikasi Kodifikasi Penyakit dan Tindakan dengan ICD Keren banget kan? Oh iya, jurusannya udah terakreditasi alu. Makin ciamik kan? So, gak usah ragu. Langsung aja daftar ke Fakultas Kesehatan Udinus. Cek infonya di pnb.linus.ac.id Aku tunggu ya! Sejak ditemukannya coronavirus disease 19, kini penyebarannya sudah mencapai puluhan negara. Virus ini bahkan sudah menelan korban belasan ribu jiwa. Bagaimana gejala terkena virus corona? Pada umumnya, Pasien mengalami gejala demam selama 14 hari. Demam disertai batuk kering, sesak nafas berat, dan juga pusing. Dengan bertambahnya kasus suspek corona di Indonesia, setidaknya ada 58 rumah sakit di Jawa Tengah yang menjadi rujukan. Antara lain RSUP Dr. Karyadi Semarang, RSUD Tugur Jel Semarang, RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal, dan RSUD Dr. Buar di Surakarta. Jagah penyebaran virus corona dengan cara menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan memakai masker. Tunda perpergian ke tempat jauh atau ke tempat keramaian lainnya. Sayangi dirimu, sayangi keluarga mu. All right, we are back in the program of How do you make it? Dan berikut ini adalah bagaimana kami akan mengecek pemahaman kalian, para siswa SMK, terhadap video yang berada di putar. Ibu Desi akan memberikan pertanyaan. A question will be given by Ibu Desi. Anak-anak, siap ya. Yuk kita menjawab satu persatu. All right, what is the video about? Okay, any student can raise your hand and answer? Okay, yeah. Oh, student over there. Yeah, you're right. Okay, here is the answer. Yes, and the video is about how to use the microwave. Jelas ya, tadi ada tayangannya adalah bagaimana cara menggunakan microwave. And here is the second question. Okay, the second question. Siap ya. What should we do first to use the microwave effectively? All right, what should we do first? First, to use the microwave effectively. Tadi sudah diungkapkan, apa ya jawabannya ya? Ada yang tunjuk jari di sana, jauh non-jauh di sana. Iya, okay. Coba kita bantu anak-anak kita ya. Yes. All right. To use, never use, effectively, never use metal containers. because it endangers the microwave. It's very dangerous. Okay. Aduh, pinter sekali ya, anak-anak SMK ya. Bisa catch apa yang tadi sudah ditayangkan. Nah, sekarang, apalagi ini, Didi? Okay. We are going to check about developing video, another video. This one. Okay, that is... Let's check the expression used in that video, in the previous video. Okay. Can you catch expression of using microwave tadi? Ekspresi apa yang diungkapkan? Yang pertama adalah Use Round Container. Sekali lagi, sambil disimak ya, anak-anak ya. Kayak apa sih bentuk kalimatnya? Form kalimatnya ya. Especially the first word. Pay attention on the first word. Wolf, ya. Itu ya yang pertama adalah Use Round Container. Bagaimana yang kedua? Never use metal container to negation. Iya, negation. Oke. Tetapi intinya adalah bahwa selalu ada diawali dengan bentuk kata kerja berapa? Kata kerja berapa? Ah, you're right. Pertama. Kata kerja bentuk pertama. Oke. The last expression? Oh. Make sure that the dish is microwave received. Ingat gak tadi? Ada ekspresi itu ya? Iya. Betul sekali. Dan sekali lagi perhatikan, bentuk kata kerja yang dipakai itu ada ala kalimat selalu di original form. Bentuk asli. Itu apa? First form. Kata kerja bentuk pertama. Nanti, anak-anak akan tahu buat apa sih? Atau bagaimana sih formnya? Begitu ya? Oke. So, kalau begitu bagaimana jadi kita mau observe lagi? Play the second video. Kayaknya kalau cuma satu kurang ya? Jadi kurang menarik. Kita mau play lagi the second video. Jangan lupa di observe. karena ini more familiar. Mereka adalah teman-teman kalian. Yuk kita cek ya. Hi guys, this is way. How to plant chili plant. The material are soil, seed, and fertilizer. To plant chili plant, you will do first, dry the seeds. Second, mix the soil and the fertilizer. then put this seed on the soil. Wait until two or three days. Let it be here. Finally, move it in another pot until it goes. Soon, you will get this nice theory. Anak-anak, gimana tadi? Bisa menangkap dengan suaranya? Ya, itu kiriman dari teman-teman anak SMK loh. Thank you ya buat Mas Andrian, Mas Egarta, dan Mas Jufar. You are awesome. Very amazing sudah. Oke. Yuk, sudah di-catch belum ya? Sudah sempat menangkap kalimatnya? Atau kita bikin quiz lagi? Ya, kita cek aja. Seperti apa pemahaman mereka? Selalu, biar tambah drilling-nya. Oke. Oke. the best question. Ya. What do you think about the video? Oke, any student can give the answer. Apa jawabannya? Tadi videonya tentang apa ya? Ya, mungkin di-jujung sana di darah berbes atau berlora. Mau kasih jawaban, boleh. jangkuan TV-ku ini bisa sampai ke sana lho ya. Oke. Yeah. Right? The video is about? Oke. Alright, let me help you. Here is the answer. It's about how to plant chili. Oke. And second question maybe? Yes. Oke, biar tambah bisa mengingat ya tadi sambil ingat-ingat ekspresinya juga apa? What do you need to plant chili plant? Apa ya tadi yang di... Yang dibutuhkan untuk bisa menanam chili? Cabai. Cabai itu apa saja? enggak bisa pernah lepas dengan yang namanya cabai. Ini Indonesia banget. Ini Indonesia banget. Oke. Apa saja yang dibutuhkan ya? Oh, mas yang di ujung ada. Dari kendal. Oh, dari kendal. Oke. Oke. what we need is what we need are the seeds itself to be planted. And then fertilizer to make the plantation grow well. And the medium that is the soil. Itu dari kendal dari anak-anak pertanian. Oh, ya. Mereka mungkin lebih familiar sekali. Lebih expert. Very good. Oke. Berarti sekarang kita we come to to confirm how the student can catch about the expression used in the video. Oke. Masih seperti ini. selamat menikmati. terima kasih. 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 Kita ingatkan dulu ya. Semoga bisa menangkapi ini, right? Put the seeds on the soil. Second one? Yeah, the second one. Let it grow bigger. Yeah, let it grow bigger. Yeah, and the last one. Mix the soil with the fertilizer. Still observe form kalimatnya ya. Berubah tidak? Tidak berubah ya? Selalu ada hal yang sama yaitu verb verb form atau verb one. Selalu ada hal yang sama yaitu verb form atau verb one. Put, let, and make the right. Oke, selanjutnya kita sedang belajar yang namanya procedure text. Kenapa kita harus belajar procedure text? Karena kita di dalam kehidupan sedari sangat membutuhkan bagaimana kita memproses sesuatu dengan urutan yang benar. Ini adalah generic structure of procedure text. Jelas ya anak-anak ya, ada goal, material, dan steps. Goal adalah the purpose atau tujuan. Kita mau bikin apa, kita mau menuju ke mana. And then materialnya adalah bahan-bahannya yang diperlukan untuk membuat sesuatu. Dan yang terakhir adalah steps. Ini gampang sekali. Steps adalah tahap-tahap atau langkah-langkah yang dibutuhkan, yang dilakukan untuk memproses sesuatu atau untuk mengoperasikan sesuatu. Yang biasanya ada hal-hal yang fix apa itu ya? Transaction makersnya. Tadi di videonya ada first, second, third, next, and seterusnya. Sampai finally. Barangkali nanti akan bisa dilihat pada tayangan yang berikut nanti ya. Terus ya, that's the social function of procedure text. Of course, it's inform you to how to do something. Tadi sudah di informkan di awal-awal kita. Kayaknya kita mau kuis lagi deh. Silahkan. Oke, saya punya text. Textnya cukup menggiurkan diri. Wow, this is the example. A very refreshing string. Orange juice. Oke, this is the example of procedure text. Kalau tadi, baru saja anak-anak mendengarkan bahwa ada generic structure-nya, ada untangnya. Ada kira-kira map-nya seperti apa sih, mana tadi yang dibilang katanya goal, materialnya yang mana, begitu ya. Stepnya yang mana. Stepnya yang seperti apa. Anak-anak bisa tebak? Gampang atau gampang? Very easy. Very easy. Anak-anak SMK itu jago-jago ya. Dengan semuanya apa? SMK bisa. Pasti bisa dong. Oke. Apakah tebakan anak-anak seperti ini? Oh, this one. Oh ya. Goal-nya itu how to make orange juice. That's the goal. Oke. Ya, pasti sudah pada paham semua. Very easy. Ya. And the ingredients. Materialnya, bahan-bahannya adalah, itu tadi orange sugar ice cubes. Itulah material yang diperlukan untuk membuat orange juice. Okay. And the last one is, the direction will be the steps. That is the steps. Urutan. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk bisa menciptakan, membuat ya, minuman orange juice yang sangat refreshing. Ya. Kalau begitu, kita mau confirm lagi gak, Deddy? Ya. Ini hanya konfirmasi aja. Konfirmasi aja. Tadi sudah disebutkan banyak-banyak di depan. Inilah. Bahwa tadi yang sudah di-observe, yang sudah di ekspresikan, ternyata itu namanya imperative. Oke. Atau dalam bahasa kita? Kalimat perintah. Baik. Jadi, karena ini instruksi bentuknya, jadi kalimat-kalimatnya bentuknya kalimat perintah. Dan jangan lupa, selalu diawali dengan verb one. And diikuti oleh object. Or complement. Or complement. Look. The verb is put, find, mix, use, and wait. Mau dicoba? Apakah anak-anak sudah understand? Ya. Oke. Okay, developing are some question. Mana yang betul, mana yang salah. Sudah ada guidance-nya. Bahwa how to form imperative sentence. Ya. Sudah jelas yang tadi ya. Okay. So, a little speed up. Okay. Okay. Number one. Correct or wrong? You come here. What is it? Is it imperative? Okay. Is the sentence correct or not? Ya. No. I guess not. Okay. The correct one will be? Just come here is enough. We don't need any subject. Because imperative the subject is hidden. That's the second person. Siapa orang kedua? Number two. Number two. You wear the jacket. It is cold outside. Ini benar apa salah ya? Correct or incorrect? Apa jawabnya Ibu Desi? Look. This is incorrect. We don't need subject. So, the correct one will be? Wear the jacket. It is cold outside. Ya. Masih ada? One more. Okay. The last one. Turn right on the main street. Okay. Is it correct? Correct or wrong? Correct. There is no subject. No subject. No subject. Okay. Sudah pada understand anak-anak? Paham sekali ya. Saya kira gampang sekali. Gampang sekali. Gampang sekali. Very, very easy. Easy. Tapi, kayaknya gak asik lagi kalau kita gak main game. Kurang asik lah. Kita, karena coveragenya, packagingnya fun with English. Semoga kita selalu main. Yuk. Kita mau main game ya. Bener ini Daddy. Kita main game sekarang. Ya. Sangat menarik sekali untuk dijalanin. Ini adalah. Karena ada level-levelnya. Makin mendebarkan ya. Getting more exciting up to the end. Baik. Dan ini gamenya itu grammar. Grammar game. Grammar tapi pakai game. Iya. Oke. Kita mulai saja. Yang namanya Battleshaft Game. Yang mau jadi safe harus perhatikan ini ya. Yes. Let's play. Wow. Let's go to the level one. How many level? We have three level. We have three level. And the first level is the easiest one ya. Apa yang harus dilakukan? What is the rules? Look. Click on the grid. It is only matching, Daddy. Matching between the verb and the object. Okay. I'll give you the first for example. Example. Catch. Catch. What is the object? The verb is catch. Ada yang bisa monitor dengan cetel? Apa ya? Catch adalah menangkap. Menangkap apa? Oh ya. You're right. Okay. Catch the ball. The ball. Like the goalkeeper. Catch the ball. Yes. Okay. Ada yang bisa kira-kira kedua? Ibu Desit ditunjuk satu kata kerjanya. Break. Ada yang bisa tebak mana pasangannya yang paling tepat. Break. Okay. Break. Okay. The eyes. The eyes. Memecahkan. S. And the next? Save. Save. Apa yang bisa digabungkan? Di match kan? Dengan kata save. Dengan kata save. Save. Ada yang bisa? Yes. Save the time. Oh, the time is up. Okay. Try again. You still remember, right? Catch the ball. And break the eyes. Save the time. And then save time. Okay. Keep. Keep the secret. And take a taxi. Okay. We are ready to the next level, Didi? Okay. But, unluckily, we have to break for the following commercial. April yes, yeah. After a week. We haven't recently seen you. Come, back. Oh, always, yeah. Oh, oh. But I love you and I love you and I love you. Oh. Okay, thank you. I love you and I love you and I love you. Love you again. Aguanto,Yourlangen, Lim 014 wohl. Have you taken me, whenever I I have 1959? Now we will. If you are close to me. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cuman kalian gak tau harus mulai dari mana Jangan sedih Aku punya solusinya Kalian langsung aja Daftar ke Udinus Di Fakultas Kesehatan Jurusan Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan Disini kalian bakal Diajarin banyak banget Tentang dunia Rekam Medis Pastinya Misalnya nih Perencanaan Pembiayaan Unit Rekam Medis Dengan Penerapan Kesnik Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja Kesehatan Statistik Rumah Sakit Aplikasi Komputer Rumah Sakit Klasifikasi Kodifikasi Penyakit Dan Tindakan Dengan ICD Keren banget kan? Oh iya Jurusannya udah terakreditasi alo Makin ciamik kan? So gak usah ragu Langsung aja daftar Ke Fakultas Kesehatan Udinus Cek infonya di pmb.vinus.ac.id Aku tunggu ya All right Back to the program Kita sedang bermain video Dan kita sedang bermain video yang berlevel-level Dari yang tadi mudah Menjadi yang lebih sulit dan lebih sulit And more challenging Kita teruskan Let's continue Oh it's still the same daddy Ya Okay Yo speed up ya Slice The onion Melt What's it? Melt Anyone can answer? Yes Of course melt chocolate bar The chocolate bar And what about add? How about we If we miss Something added usually something sweet Ya Untuk cluenya Ada yang bisa? Like this Sweet Is it sugar? Ah I'll try Ah Spur of sugar And chill Chill is something cold Something cold What is it? Refrigerator Yeah And boil Boil is hot Something hot Which one A hot one Something that can be boiled Water Okay Water Yes Now we are ready to the next level Yes This one will be more complicated As it If only the student can get the score there That's very interesting It is not only matching But also arranging 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 To make a A procedure Yeah A letter can make a procedure Yeah Okay Procedure tax Let's start Okay Yes Go Go Yeah Okay I'll get you for the verb Yeah The first one will be place Place Yeah Okay Hopefully the student can see the monitor clearly On your TV Yes of course Yeah What is it? The verb Place And what should we place Yeah Okay Okay Ibu Dasi can help The saucepan On a stove On a stove Yeah Ini kegiatan kita banget loh Didi Yeah And then And the second step And the second is Run What is it? Run bukan berlari loh ya Iya Nggak harus selalu lari Run itu What is it? Menuang Menuang Core Core Okay Run cold water In the saucepan Because we are going to Boil egg Boil How to boil egg Bisa di catch ya Itu ada judulnya And then And the next step Yeah Put 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 the raw Apa yang harus taruh Yang taruh berarti apanya Bahan-bahannya Put the raw eggs And then Cook it Overheat And the last is Remove After the egg is boiled Do we need to show the text? The text Okay That's very necessary Supaya memvisualisasikan Ternyata dari game itu Bisa membuat Sebuah Text Supaya apa Menjadi lebih menarik Belajar bahasa Inggris itu harus Tidak melulu grammar Tetapi Juga Dari permainan Belajar Bermain Dan mencipta Tadi hasil dari kita berumain Akhirnya bisa terbentuk Sebuah text How to boil eggs Jadi seperti itu Place the salsa pan On the stove And second Run water in the salsa pan Then put the raw eggs Next Cook it At the medium heat And last Remove The egg with a spoon After the boil Is After the egg Is boiled Okay Lalu kita lanjutkan lagi Yang Menuju ke Selanjutnya Game selanjutnya Ke level selanjutnya Okay Yes It is still Dry the seed Ini mau plant chili And then Put the seed on the soil Let it be good And then the last Finally Place it Yes Okay Okay Now we are going to And also do you have The example Of course Oh yeah Okay That's part three Yeah Actually part three But I'll give you The Visualization of the game Into a text Yeah Okay How to make cheese Omelette Alright First What is it? Break the egg And second Oh Actually Sorry Sorry Yes Sorry This one Will be How to To plant chili How to plant chili Okay Sorry Sorry audience Yeah Okay now Let's go to the next Level Okay Right Yeah Hmm It is more challenging Much more challenging Yes We have The materials Here Okay And also The steps Alright And you have to drop The verb Match to Match with the Picture 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 And the material Okay But We are going to Continue the game After After the break Alright Don't go anywhere Thank you Hey 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 Wow Boy Yo I You Were they selamat menikmati 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 selamat menikmati